Jak Wiradar video yang menarasikan kondisi rumah mewah dokter wayan yang mewah namun terbengkalai selama bertahun-tahun viral di media sosial. Kondisi rumah yang beralamat di dusun pasir waru desa Karanganyar kecamatan Kelari kabupaten Karawang ini amat memprihatinkan. Sejumlah pon pesir menjulang tinggi di halaman rumah namun saat ini terlihat mulai dibersihkan oleh warga sekitar. Rumah setinggi dua lantai tanpa cat dinding ini berdiri persis di samping kantor desa Karanganyar. Halaman rumah tersebut terlihat luas dan terdapat banyak ruangan namun bangunannya terlihat rapuh karena kondisinya yang tak terawat. Kesar menyeramkan pun sekilas terasa dari rumah tersebut sebab kondisi rumah yang kotor, penuh debu dan ditumbuhi tanaman rambat di temboknya. Dari video yang beredar itu, kondisi di dalam rumah pun tak kalah memprihatinkan. Pasalnya bagian dalam menunjukkan kondisi yang amat berantakan karena dipenuhi tumpukan sampah. Terlihat juga banyak warga berdatangan ke lokasi rumah dokter Wayan. Kedatangan mereka sekedar untuk mengobati penasaran terkait kondisi rumah tersebut. Informasi yang diimpun, kondisi rumah terbengkalai dokter Wayan terjadi sejak dua tahun kebelakang. Meski kondisinya tak terawat, dokter Wayan masih membuka praktek di rumah tersebut dan tetap banyak pasien berdatangan, bahkan dari luar Karawang. Pendati kondisi rumah atau praktek dokter Wayan terkesan kubuh, warga tidak ambil pusing karena resep obat yang diberikan terkenal sangat manjur. Sejak kondisi rumahnya viral, dokter Wayan kini dijemput oleh keluarganya pindah ke Pulau Bali empat hari yang lalu, tepatnya 30 April 2023 kemarin. Warga pun mengaku kehilangan sosok dokter Wayan dan warga berharap dokter Wayan kembali tinggal di Karawang. Radar Tegal TV, TV Kebanggaan Bong Tegal Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih telah menonton!